Acaranya kan juga gak terlalu besar ya, jadi elemennya juga lebih sedikit. Tapi apapun itu pasti karena doa para Leslar ini tadi dan orang-orang. Bisa diorang kemarin juga berjalan lancar ya mas artinya untuk pernikahan Leslar sendiri. Betul karena ya memang acaranya kan juga gak terlalu besar ya, jadi elemennya juga lebih sedikit. Tapi apapun itu pasti karena doa para Leslar ini tadi dan orang-orang yang juga berharap sekali mereka ini akan berakhir bahagia. Nah setelah ini mas ada, apalagi sih mas dari pasangan ini mas, pasangan fenomenal ini yang mas Dinidarko lihat? Kalau saya pikir mereka nanti akan lebih merambat ke digital ya. Mungkin ada satu langkah yang apakah mereka nanti akan sebesar trans entertainment, itu yang saya juga doakan dan saya prediksi memiliki sangat besar sekali peluang untuk mengarah ke sana. Apakah kak, circle ya mungkin ya? Circle dari pertemanannya bisa? Kalau saya pikir circle pertemanan betul membantu tapi ini lebih ke etos mereka berdua ini. Dan kalau saya pikir dengan semua momen yang diberikan oleh, kan mereka ini sudah berprestasi. Tapi mereka menjadi besar ini, kalau menurut saya ini sesuatu yang mujizat yang diberikan oleh Allah. Jadi mumpung ini masih ada, digas terus. Dalam meramal misalnya kayak tradisi, mungkin ya mas kan gak selalu yang baik, terlihatnya juga ada yang buruk. Padahal ini ya tiba kayak lebih kayak berhati-hati atau gimana sih cara jenis untuk bisa mengatakan kolom tradisi itu yang kurang baik ini gimana? Sebenarnya bukan tradisi kurang baik, karena pada dasarnya boleh saya bilang meramal itu gak ada. Karena masa depan ini belum terjadi. Saya mengikuti kata-kata meramal ini karena memudahkan agar orang mengerti. Sebenarnya yang kita ucapkan ini adalah doa. Dan sebaik-baiknya doa ya, harus doa yang positif. Jadi kalau mungkin dilihat, saya tidak pernah meramalkan sesuatu itu negatif. Kalau penerbangan negatif itu peringatan, bukan meramalkan, bukan ini akan begini. Tapi saya selalu bilang kalau negatif ya, ini berpotensi seperti ini dan cara mencegahnya adalah seperti itu. Jadi peramalan saya ini sifatnya adalah sebuah doa agar sesuatu yang positif itu terjadi dan sesuatu yang tidak positif kita berdoa. Oke, mas dariku aku dong sedikit menanyakan, ini kan sedikit lagi kan pendapat saja Bang Saiful Jamil akan bebas. Banyak pro kontra yang terjadi. Antinya banyak TV yang ingin comeback lagi, tapi masyarakat ingin tidak adanya muncul di TV. Gimana nih mas Denny, menanggapi? Ini bukan ramalan ya, karena saya ingin pakai kartu. Tapi kalau menurut saya, apapun itu, semua orang berat memberikan pendapat masyarakat dengan penolakannya dan TV yang ingin membawa kembali. Cuman kalau saya pribadi, apalah saya, saya bukan Tuhan. Saya tidak bisa memastikan seseorang ini bersalah atau tidak, dapat kesempatan atau tidak. Dan kalau saya pikir, ya apapun itu, kita coba dengar dulu lah Bang Ipul ini apa yang mau dibawakan. Karena kan kembali lagi, sama seperti ramalan, orang berkarya di TV ini kan tidak pamer ya. Misalkan saya bisa nyanyi, lo kagak bisa, lo nonton gue, tidak begitu. Tapi dari liriknya ini ada sesuatu apa yang bisa mengubah para pemirsa atau pendengarnya ini. Sama seperti ramalan saya, harapan saya saya bisa mengubah untuk menjadi lebih baik. Nah harapannya pun juga Bang Ipul, kalaupun kembali, membawa sesuatu yang lebih baik dan bisa merubah orang menjadi lebih baik. Kalau dilihat-lihat, akan seperti dulu punya Hans bersinar lagi atau justru redup akan minggir ke peryutupan atau seperti apa? Kalau saya bilang minggir ke peryutupan, itu kan karena mungkin kondisi PPKM ya, seperti sekarang ini. Di mana beberapa pertunjukan, seperti kalau acara misalkan acara spesial di Turabaya, itu nggak bisa mengunggulkan orang. Kalau saya pikir nanti beliau ini akan bodak dulu di TV, nah sampai nanti kita akan lihat nih. Apakah selama ini beliau ini di tahanan, di pesantren ini, semua bakatnya ini harus di asah lagi agar tajam atau tidak? Tapi kalau harapan saya sih ya, dia bisa segera beradaptasi. Siap.